Siti Badria hingga lucinta luna ngamuk dengar pernyataan Lesti Kejora. Lesti Kejora dapat dukungan dan pembelaan begini. Selamat datang di Seruni Channel. Video Lesti Kejora yang menyebut nama Siti Badria sebagai pedangdut dengan suara terjelek di vlog Boy William membuat heboh media sosial. Pernyataan Lesti itu menjadi heboh di dunia maya hingga memunculkan respon dari Siti Badria. Melalui instastory miliknya, Siti Badria atau Sibat menyambut pernyataan Lesti dengan tawa bernada sindiran. Menurut Sibat, tidak masalah jadi pedangdut dengan suara terjelek asalkan rejekinya mengalir lancar. Sibat sebelumnya sempat menuliskan kata-kata terkejut yang diduga ditulis setelah dirinya mendapat laporan tentang pernyataan Lesti. Kaget sih, hehehe, tulis Sibat. Tak lama, ia pun memamerkan tangkapan layar video musik hit miliknya lagi syantik yang sudah ditonton 637 juta kali di Youtube. Selain Sibat, sejumlah kerebat terdekat seperti dokter Reza Gladys, kakak Ipar Sibat, hingga Lucinta Luna pun ikut membela dan menenangkan sahabatnya setelah disebut sebagai pedangdut terjelek. Suami Sibat sendiri, Kristiana Baharudin pun angkat bicara dan membela istrinya lewat Instastory. Kristiana mengarahkan pernyataan ini kepada Lesti Kejora dan Boy William, terutama fans garis keras Lesti Kejora. Apa salah istri saya memberikan tangkapan dari video yang menyebutkan nama istri saya dan menggiring opini yang tak baik? Ucap Kristiana membela Siti Badria. Oke, ini video lama, tapi wau lahi, saya baru tahu dan baru lihat video ini dan saya pikir ini konyol. Lanjut, Kristiana. Boy William yang mengundang Lesti pun jadi sasaran unggahan Kristiana. Menurut Kristiana, mestinya Boy menggunakan pilihan kalimat yang tak menyinggung ataupun membandingkan rekan seprofesi. Ya, sindiran pedas Sibat, Lucinta Luna hingga marahnya Kristiana ini rupanya berawal dari video Lesti Kejora saat berbincang dengan Boy William. Dalam video itu, Boy meminta Lesti mengurutkan nama artis dangdut yang memiliki suara terjelek. Ada lima nama artis yang disebutkan Boy, yakni Ayu Tinti, Tia Palen, Cita Citata, Siti Badria, dan Nela Karisma. Lesti yang sempat bingung akhirnya menjawab pertanyaan Boy. Kekasih Rizky Bilar itu memilih Siti Badria menjadi pedangdut dengan suara terjelek. Sementara itu, dukungan pun datang dari Lestler Lovers kepada Lesti Kejora. Banyak Lestler Lovers menyebut bahwa hal ini berawal dari pertanyaan Boy William dan Lesti hanya menjawab saja. Dan hal ini tak lebih hanya dari opini dan pendapat seseorang. Wah, 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 semoga baik-baik saja ya guys. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.